Hey what's up guys, welcome back again with me in Dava Rafikanza channel Alright guys, ya jadi di video kali ini aku mau membuat konten untuk misi terakhir yaitu adalah End of the Line Ya karena untuk di live-nya itu, di misi terakhir itu nge-lag-nge-lag ya guys dan patah-patah Nah maka dari itu disini aku buatkan konten untuk misi yang terakhir guys Ya mungkin konten yang aku buatkan ini mungkin bisa bermanfaat buat kalian yang sedang kesulitan dalam menyesuaikan misi End of the Line Dan agar kalian juga bisa enjoy dan nyaman nyontonnya dibandingkan di live-streaming sebelumnya Ya karena live-streaming sebelumnya itu nge-lag-lag dan patah-patah Nah maka dari itu disini aku buatkan kontennya Oke dan kalau gitu tempat berlama kita langsung saja ya mulai ke misinya Dan kita akan keluar dulu dari rumahnya si The Johnson House Dan kita menuju ke misinya Sweet Oh iya sebelum kalian bisa memainkan misi End of the Line Kalian itu harus sudah mengambil alih geng war Ya alih apa wilayah geng war itu sebanyak 19 kali Ya jadi harus 19 wilayah geng war yang harus kalian ambil guys Biar kalian bisa memainkan misi End of the Line Oke kita lihat aja nih Nah akhir guys Misalnya disini aku sudah berhasil ya Dan disini aku skip aja karena ini bukan war-truck Oh iya nanti kalau kalian sudah sampai 19 Ketika kalian sudah mengambil 19 wilayah geng Nanti akan ada telepon dari Sisa Eh Sisa lagi maksudku dari Sweet Nah pas ada telepon dari Sisma Disitulah kalian bisa memulai misinya si Sweet yang terakhir itu End of the Line Oke dan untuk bagian sini langsung aja aku skip ya Sampai ke Marko Rana Kuning Oke guys ya dan aku sudah sampai Dan aku langsung skip aja ini di bagian sini Karena ya udah diperlihatkan di live-streaming ya Disini juga bukan war-truck ini Disini hanya upload biasa saja Ya mungkin disini juga sambil Kukasih trips dan trik lah seperti itu Oke dan disini kita ambil SWAT dulu ya Oke di SWAT ada disana Manjat Lagi Oke dikit lagi kita dekat tuh dengan nah Oke hati-hati untuk ambil SWATnya ya Aduh kena lagi Kena tembakan Oke nah kalau sudah ambil SWATnya kalian pergi ke tempatnya si Big Smoke ya Untuk menghancurkan dindingnya Jadi ini sangat dibutuhkan sekali SWAT ini Oke langsung saja gas full dan hancurkan Duar Oke ini lewatin aja gak apa-apa Oke Sip Dan udah langsung aja kalian masuk ke tempatnya Big Smoke ya Oke Kita dalam tempe pertama Nah untuk lain tempe pertama ini Kalian tembak ya tuh Tembak tuh Oke mantap Headshot Dan hati-hati disini ada yang Ngagetin kalian disini Nah tuh misalnya disini tuh Ada yang ngagetin hati-hati Dan disini kalau gak salah ada juga Oke bentar Kita jalan sedikit Oh tidak Sebenarnya tidak Tidak ada Nah disini hati-hati juga Disini ada geng bales ya Oke Kan ada disini Ah ya ini aku masuk Disini Nanti ada yang ngagetin di bagian sini Oke langsung saja Dan disini Aku nanti dulu ambil amurnya Disini caranya Yang di bagian sini adalah Kalian tuh harus sambil menembak pintu ya Soalnya kalau disana itu susah guys Disana kalian bakal akan tembakan terus Jadi ya kalian sambil buka pintunya itu Menggunakan anu ya Tembakan Jadi kalian tembak-tembak aja pintunya Biar kalian bisa menembak sih geng-gengnya Dan agar kalian juga terlindung dari Tembakan oleh geng-geng Bales, pagus, maupun Yang lainnya Oke kalau sudah sedikit Kalian tinggal anu aja Tinggal masuk aja Oke disini hati-hati Ada yang ngesembunyi Oke di atas sini ada Terus tuh Nah disini atas itu juga ada Nah disini juga ada Oke di atas sini Kalau gak salah Eh mana tuh tadi Oh ada swat Oh iya Dan by the way nanti Ada swat datang ya Oke ini kalian musnahkan aja Nah Kalau misalkan armor kalian itu Sudah setengah Atau ya sudah hampir habis Kalian ambil aja armornya Jadi tipsnya Armornya tuh Jangan diambil Di saat Masih sedikit ya Berkurangnya Jadi ambil pas Sudah mau habis Atau ya pas setengah lah Ya biar kalian aman juga guys Karena akan sia-sia Jika kalian ambil Pas masih banyak armor kalian Oke disini kalian hati-hati Pas ini buka pintunya Soalnya ada musuh Hati-hati Nah disini juga Hati-hati ada musuh disitu Nah Oke disini kalian Pesan tuh ya aja Oke Ke kanan dikit Biar si gengnya Nggak tembak ya Ini tembak kepala aja Oke siap Add shot Tembak kepalanya lagi Oke double kill Dan kalau gak salah Disini ada Nah disini ada Fagos Aduh malah ketembak lagi Seharusnya bisa itu Kalau tampak ketembak Jadi harus cepet ya Di bagian sini Jadi aku salah guys Sorry Oke dan disini aman guys Untuk di bagian sini aman aja Nah disini kalian bisa mendapatkan Sound of shotgun ya Nah disini juga ada darah Kalau misalkan Kalian membutuhkannya Nah kalau sudah Kalian tinggal pergi aja ke Ini Lantai 2 Ya disini ada lantai 2 Lap narkoba So jadi Di atas sini ada Musuh ya Oke Sambil Jongkok aja Jalannya Lalu banju sedikit Dan tembak kepalanya Oke Nah disini ada Almal lagi Dan kalian biarkan dulu ya Jangan ambil dulu Ntar ambilnya Pas sisa sedikit aja Nah ini kalian sambil tembak Untuk lihat keadaan Kalau gak salah Di kiri Oh ya di kiri situ Musuhnya Nah kalian tembak aja Oke Sip Nah disini banyak nih disini Jadi disini kalian Lewat pintu aja ya Tembak ke pintunya Nah kayak gini Nah tuh ada kan Yang bisa lihat sendiri Nah sip Mantap Kena satu Oke Buka pintunya Buka Oke sip Kena lagi Mana lagi musuhnya Oke Kita meledakan ya tuh Oke masuk sedikit Kita cek cek dulu Sepertinya udah Oh ada Oke Di atas Kalau gak salah ada juga di atas Wah masih ada disini Oke Nah di atas itu ada Oke kita ledakan Oke mantap nih Ada disini Hati-hati Ini di atas sini ada juga Terus tuh Mana lagi Oh ada juga Dimana tuh Oh di atas sini juga ada Hati-hati guys Sepertinya udah aman ya disini Oke bentar kita cek-cek dulu Oh ada disini Hati-hati guys Oke tunggu dia keluar Nah Kalau dia keluar tembak guys Nah di atas disitu juga ada di tangga Oke Santai aja Dan ya oke Dan ya ini sudah aman nih Nah kalau sudah aman Kalian ambil aja remornya ya Ya biar nambah Ini juga udah berkurang Kalau misalkan berkurang ya Kalau gak berkurang ya Kalau gak butuh ya gak apa-apa Ya gak bisa juga sih diambil ya Oke Dan langsung saja Go to the Next checkpoint Oke disini biar cepat Sambil lompat aja ya Soalnya kalian gak bisa lari disini Atau yang kalian bisa menggunakan sliding glitch Nah dan untuk lebih detailnya Aku sudah Buatkan videonya Kalian bisa cek linknya di deskripsi Atau klik tanda i Yang ada di atas video nih Untuk sliding glitch Ya jadi kalian bisa Melakukan lari cepat Sambil ngeker ya Nah sepertinya Oh hati-hati guys Oke disini ada musuh Hati-hati Oke kalian sambil berlindung ke dinding aja Terus kalian ke kiri Untuk gruling Nah gruling seperti ini Oke mantap Terus lemak lagi satunya Sip Dan kalau sudah Kembali lagi pake sliding glitch ya Biar cepat Oke disini ada musuh nih Hati-hati Ini ada Kebetulan ada Bahan peledak Langsung aja kalian tembak Oke Mantap Dan nantinya akan mati mereka Tentu saja Orang ledakan kok Oke Pake aja sliding glitch Gak apa-apa Oke disini ada darah Kalau kalian butuh Dan kalau gak ya Kita menuju aja ke Lantai ketiga Lantai ketiga I mean Oke kita sudah berada di lantai ketiga Dan disini ada musuh disini Hati-hati Nah tuh Langsung aja tembak Oke dan disini ada juga Musuh dua Dan siap-siap Ketul tiga Oke Oke sip Oke Belum kurang armornya Jadi nanti dulu Nah disini ada juga musuh Nah tuh Kalian bisa lihat disini Ada dua Ceweknya tuh Terseram mau tembak atau enggak Nah itu ada geng duduk Aduh Oke nice Ini untuk Mau ngisi pelurunya Secara cepat Kalian bisa ganti sih Ke senjata lain ya Jadi biar pelurunya tuh Isi cepet tanpa Harus reload Oke Kalian masuk aja Kalau sudah aman Oke disitu hati-hati Ada juga Sip Headshot Mantap Disini juga ada disini Nah Ya ini dia Nah Nah disini juga Harus paling hati-hati nih guys Soalnya disini ada shotgun Di bagian sini Jadi harus hati-hati Oke kita sambil nembak Pintu aja ya Oke sepertinya aman ya Oke kita Weh kaget aku Wow Kan hati-hati guys Oke di dekat Patungnya si Big Smoke Ada juga Oke kita kanan sedikit Oke Udah berhasil Dan disini guys Shotgunnya Hati-hati Wow Oh di belakang hati-hati juga Disini ada guys Hati-hati Terus tuh Kita guling dulu ke kiri Nah ini hati-hati guys Nah tuh ada 2 shotgunnya Disini sama sana ya Oke dan Ada 3 ternyata Ada 3 menggunakan shotgun Oke kita musnahkan dulu Yang pake shotgun Oke udah berhasil musnah Nah Dan Ya Kalau sudah ini Sudah selesai nih Dan Kalian bisa juga masuk ke ruangan sana Atau enggak Ya bisa enggak juga Tapi kalau mau Eh hati-hati juga disini Kadang musuhnya bisa keluar sendiri ya Jadi ya periksa aja Gak apa-apa Periksa setiap ruangan yang ada disini Ini kalau kalian mau Darah Kalian butuh darah Ambil disini Oke hati-hati nih Copyright nih Bahaya Ayo cepetnya keluar Oke Dan disini Kalau enggak salah ada armor kah Aku lupa Disini juga ada musuh Hati-hati Nah tuh Oh iya Ada armor Oke kita ambil armornya Nggak apa-apa Soalnya sudah habis disini Sudah aman Tenang aja Jadi ya enggak akan berkurang Nah Kalau dia udah sampai sini Ya kita akan melawan Apa Akan melawan Big Smoke Oke Dan langsung aja kita melawan Big Smoke Oke jadi tipsnya ya Pake aja Tembak aja pake Oke kalian tembak dulu tuh Geng-geng yang mengganggu kalian Oke tembak aja Sampai tembak Terus Tembak terus 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 Oke kalau Lampunya mati Jangan khawatir ya Jangan khawatir Kalau misalkan lampunya mati Nggak apa-apa Masih kehatan aja Tenang aja Kalian bisa tanpa pake Thermal Vision Tenang aja Bisa kok Eh next vision I mean Thermal Vision tuh Untuk mendeteksi musuh Salah Kalau thermal tuh Untuk menerangi Lampu yang mati Oke hati-hati Disini ada musuh Oke Nah kalau kalian butuh dana Bisa ambil di Kamar mandi Oke dan disini Ada geng hati-hati Oke kita Sambil tembak ya Si Big Smoke Kita tembak Big Smoke nya Terus Tembak aja Terus Selama musuhnya Nggak ada yang Ngejar kalian Tembak aja Terus Nggak apa-apa Oke dikit lagi Kalian tembak aja Pake AK-47 Atau terserah Pokoknya senjata yang kuat Biar Big Smoke cepat mati ya Oke dikit lagi Big Smoke mati nih Ntar lagi Oke Ntar lagi Tahanin aja Oke Switch ke weapon lain Odeh Nggak usah Nggak apa-apa Nggak usah Oke kalian bisa tembak Terserah mau Kese senjata apa Oke Dikit lagi nih Dikit lagi Dikit lagi Oke Oke dan berhasil guys Oke Ya kalau sudah Disini kita disuruh Keluar dari tempat Pabriknya Big Smoke ya Oke skip aja Ini ambil Kalau butuh AK-47 Ini armor juga bisa ambil Dan pake Thermal Vision ya guys JAR Nggak kegelapan Soalnya gelap banget ini Oke dan disini hati-hati Kalau nggak salah disini Nggak ada Iya nggak ada Nah di bagian sini Hati-hati guys Disini ada Muncul lagi gengnya tuh Kalian bisa dengar suaranya Nah itu dia Kalian bisa lihat Nah disini hati-hati juga Nih ada disini Di belakang Di belakang aman Oh disini hati-hati Disini juga hati-hati Sampai jongkok Terus tuh guling Guling lagi Nah itu Wow tidak Hati-hati guys Disini ada shotgun Dan untuk aja Kurangnya sedikit ya Dan untuk juga Jaraknya jauh Jadi ya nggak begitu sakit Kalau misalnya dekat Oh sakit banget itu Oke disini hati-hati juga Disini ada musuh Nah disini ada juga Oke kita sambil tembak pintu aja Nah tuh Kalian bisa lihat sendiri Oke Mantap berhasil Oke disini juga ada Tembak Disini juga ada Di meja tuh Nah tuh Ada tembak Terus Kita keluar aja Pakai sliding glitch Kalau bisa Nggak usah Nggak usah Lebih enak Anu sih Gini aja Ah hati-hati disini Ada musuh Oke Ini armor ambil aja Kalau sisa segitu Sisa setengah Ya ambil aja Mau Pokoknya Bul kurang ambil aja Oke terbakar disini Hati-hati Disini ada api Oke Oh Ditembak nih geng yang ada disini Ini terserah kalian mau nembak atau enggak Nah disini ada health Kalau kalian mau ambil Oke disini kalian harus wajib Pakai fire assist Apa fire Pokoknya buat pemadam api Dan disini kalian tembak-tembaki dulu ya guys Geng-gengnya Tembak nih Geng-geng aja Biar kalian aman Oke Disini ada disini Aduh kurang ke kiri Aduh Aduh Ah Berdiri aja Berdiri susah Kalau gini Nah Sip Mana lagi musuhnya ya Oh Ada geng disini Oke Empat Oke Satu disini Oke Lima Ah Oh masih ada Mana tadi Mana itu Oh ini dia Nih Oke Dan Oke kita pake Untuk memadam apinya Fire extra Susah banget ngomongnya Aduh Kena api lagi Hati-hati guys Jangan sampe kena api Hati-hati Pokoknya Jangan sampe kena api Ini keluar aja nih Sudah sebelah Sudah keluar aja Disini lompat aja guys Lompat Lompat Aduh Tidak tepat lagi Lompatku Kalau misalkan tepat Maka si G gak akan kebakar Tapi disini Sayang banget Aku gak tepat ya Oke disini Biar aman Pake Anu aja ya Pake Pemadam api Biar aman Pemadam ya guys Kalau gak mau ya Tinggal lompat aja Oke cukup sebelah aja Sudah cukup sih Sudah lewat aja Kalau misalkan udah cukup Oke dan Kalau misalkan kalian Dalam keadaan seperti ini Ya hati-hati aja Dalam keadaanku seperti ini Dan Periksa di bawah juga Soalnya Mereka akan muncul nanti Mana ini mereka Oh tidak sepertinya Oke kalian lihat disini Oke Loncat aja di bagian sini Loncat Nah Oke lihat disini Nah dan disini kalian harus Pake lagi Pemadam apinya Oke Dikit lagi Ayo Oke sip Nice 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 and slow Oke dan Di bagian sini Aman di bagian sini Oke dan di bagian sini Banyak ini Oke hati-hati juga Waktunya Pastikan waktunya Jangan sampai Mepet ya Yang pemeriksa waktu juga Disini Aman Oke Langsung turun aja Cepet-cepet Kalau bisa Oke ada musuh disini Tembak Disini juga tembak Sip Nice Disini kalian kebawah aja ya Kebawah aja Biar cepet kita Oke disini hati-hati juga Ada musuh sini Mana Nah ini dia Sudah nungguin tuh Disini juga ada yang nungguin Oke tuh Ada yang nungguin Dia keluar Waduh Disini juga Hati-hati Oke sip Oke ini Keadaanku Sangat sekarat ya ini Armor Oh hati-hati nih guys Nah kalian sembunyi di dinding sini guys Kalau Darah kalian Sisi begini Oke tembak nih Tembak ke sana dulu Tembak ke sana dulu Hati-hati guys Oke tembak di sana dulu Sesuai dari view-nya ya Nice Ini satu lagi Sip Mana lagi Oke sambil lari aja guys Gak apa-apa Disini lari aja ya guys Lari aja Soalnya waktunya gak cukup Oke Langsung loncat Nah ini tembak tuh guys Tembak Oke Kalau udah keluar aja Abaikan aja nih Waktunya sedikit masalahnya Oke disini hati-hati Ada musuh sini Oh gak ada sepertinya Nih amor ambil amor Nah disitu hati-hati Ada musuh disitu Oke tembaki Tembaki Oke waktunya sepertinya Sempat ini Wih Hati-hati nih Ada yang ngagetin Oke sepertinya Sudah aman ya disini Oh tidak Sepertinya belum Apinya kita semprotin dulu Oke Nice and slow Nice and slow Oke belum padam Apinya Oke sepertinya sudah secuk Oh Ya kena guys Aduh kukir udah padam guys Oh gak apa-apa Tapi ya gak kurang banyak amat Oke keluar aja Dan siap-siap disini Kalian akan dikepung oleh geng ya Oke Lihat-lihat dulu Nah tuh Kalian bisa lihat sendiri Kalian dikepung guys Kalian tembakin aja Oke hati-hati Disini mereka pada pake M4 ya Senjata sakit Oke Aman Mantap Oke hati-hati Dengan apinya juga Oke Lihat sini Wah dan Kalian bisa lihat sendiri Kalian sudah berhasil Menyelesaikan di bagian Di dalam pabriknya Big Smoke ya Jadi Kalau misalkan kalian sudah Selesai di bagian dalam Pabriknya Big Smoke Dan kalau misalkan kalian gagal Di bagian ini Yang dimana sebentar lagi Si Sweet Akan menaikin Mobil Pemadam kebakarannya Si Tempany ya Truk pemadam kebakaran I mean Nah ini dia Nah kalau misalkan di bagian sini Kalian gagal Jangan khawatir guys Kalian bisa Nanti kalau kalian main di sini lagi Maka kalian akan skip ke sini Oke ini skip aja Oh gak bisa Oke nah disini Kalian tinggal kerjar aja Jangan sampai jauh dari Apa Jangan sampai jauh dari Tempany Kalian kerjar aja nih Tempany nya Kalau gak salah itu Kalian kerjar sampai Di pantai pokoknya Yang dimana Nanti akan ada Anak buahnya dari Tempany Yang Pergi ke tangga Untuk menjatuhkan si Sweet ya Jadi anak buahnya tuh Meninjak-injak tangannya Biar si Sweet itu jatuh Dari Truk nya Oke guys Ya kalau begitu Disini langsung aja Aku skip ya Di bagian sini Karena di bagian sini Sangat membosankan Disini kita cuma Kerja-kerjaan doang Jadi disini langsung aja Aku skip ya Sampai dimana Aku berhasil Menyelamatkan si Sweet Oke guys Ya dan disini Aku udah dapet nih Sub nya Dari sebar lagi Nah Kalian bisa disini Disini tangannya Sweet Hati-hati Dan disini langsung aja Gas pull Selamatkan si Sweet Oke dan di akhirnya Berhasil Dan cara nyelamatannya Mudah sekali Tinggal gas pull aja Sampai ke belakang third nya Lalu nanti si Sweet Akan otomatis turun Nah disini Akan bergantian ya Di bagian sini CCJ sekarang nembak Oke dan Di bagian nembak ini Kalian tembak aja nih Polisi ini Nah Ini kalian tembak aja Ini kalian tinggal Wait aja nih Nanti akan Nah ada yang keluar nih Kalian tembak aja nih Ini juga nembak kita soalnya Tembak nih Sip Oke nah disini Hati-hati Ada polisi disini Tembakin Nah untuk Biar kalian udah ditembakin Pastikan kalian Nembakin yang NPC nya Yang nembaki kalian ya Di bagian Penumpang lah Ini yang api Apikan aja ya Nggak mempan soalnya Kalau yang api Jadi jangan khawatir Intinya Yang nembak ini Yang itu ya Intinya aja Yang paling Harus dicegah Paling penting harus Dicegah Oke disini ada Gang Fagos juga yang ngejar Dan kalian juga Tembak-tembaki juga tuh Gang Fagos Nah Tembak aja Sampai berita Kalau bisa Atau kalian Tembak penumpangnya doang Yang nembak kalian Itu aja Itu juga cukup Oke Ini hati-hati disini Disamping sini Oke mobil udah terbakar Sampai Merdak pokoknya Oke Dan kalau sudah nih Hati-hati nih Ada disebelah kiri tadi Ini kalian tembak Tembaki penumpangnya aja Kalau bisa Oke penumpangnya udah mati ya Ini terserah mau nembak Sampai Merdak atau tidak Oke Biar kena aja disitu Ngembak meluruh Biar gak reload Masih aman disini Belum ada musuh ya Bentar Ini kita Lihat dulu nih Oke nih Tembak aja Nggak apa-apa Di atas nih Oke dah Sebenarnya Sudah cukup nih Nah Nih hati-hati ada yang motor Ini bagian pake motor Hati-hati Ini kalian tembakin Ini yang nembak kalian Oke Tembakin Oke mantap Satu udah berhasil Itu yang Satunya lagi tembakin dulu Soalnya Isi pengendara Masih belum nembak ya Jadi yang masih nembak Nah Kalau sudah ya Kalian bisa biarin Atau gak ya Kalian bisa Nah Maka dia akan Kercilakan nanti Oh Ditabrakin kita Oke Dan ada kat sini Bisa di skip Oh gak bisa di skip Ternyata Tuh terserah aja tuh Geng bagus yang ngikutin kalian Tembak aja Gak apa-apa Oke tembak Nah udah mulai Di tangan lagi nih Oke belum mati tuh Nah Mantap Oke ternyata disini Ada polisi Tembak dulu aja Bagian depan Eh bagian belakang aja Bagian belakang aja Bagian depan Gak usah Nanti dulu Oke Ini tembak aja nih Nah ini tembak nih Nah oke Dan berhasil mati ya Dan di belakang lagi Kalo misalkan belum Oke Ini kalian tembak aja nih Terserah Tembak aja gak apa-apa Oke nih Hati-hati nih Eh Di belakang sana Nah di belakang sini Hati-hati Oke tembakin Nah Nice Oke Ada di depan sana Nah di depan nih tembak guys Oke Gak berhasil aku kenain Anu ya Si penumpangnya Yaudah Ini tembak Nah Biarin aja tuh Tuh tembak tuh Yang disana Jangan khawatir guys Tinggal meledakan Mobilnya gak mempan Ledakan ini Jangan khawatir Oke Sepertinya udah mati ya tuh Tapi ya tembakannya gak apa-apa Nah Dah biarin aja Kalo udah Ada apinya Oke Musul yang selanjutnya Belum ada ya Oke nah Di bagian sini Sudah selesai ya Oke Nah dan dah Bagian ini udah selesai Oke dah Selesai nih Oke guys ya Mungkin Segitu aja dulu Dari Misi Trick ya Mungkin ini bisa disebut juga Trick Trick menyelesaikan Misi End of the line Ya bagi yang belum tau Caranya Ya disini aku Gak liatkan cutscene nya Maaf banget ya guys Karena disini aku Untuk Apple biasa itu Membosankan Berbeda dari live Kalo live itu kan Kita liat cutscene kan Gak masalah Tapi kalo Apple biasa kita liat Di semuanya tuh Sangat membosankan Kalo menurutku Jadi ya Disini aku skip Skip aja ya Oke guys ya Mungkin segini ada dulu Dari video Upload biasa Yaitu adalah Cara Menyelesaikan Misi End of the line Ya bagi yang belum tau ya Ini Dan kalo kalian suka Jangan lupa kasih Like video ini Kalo kalian tidak suka Kalo bisa dislike video ini Dan paling utama Jangan lupa subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya Biar aku terus sempat untuk berkarya di youtube Dan agak kalian tidak ketinggalan video terbaru Dari channel Davara Fikanza Dan jangan lupa juga Bantu share video ini Ke teman-teman kalian Agar teman kalian tau Cara menyelesaikan misi End of the line Ya mungkin teman kalian ada yang Kesusahan Menyelesaikan misi ini kan Nah jadi Jangan lupa share ya Dan teman kalian juga Kau akan mengetahui bahwa Davara Fikanza Ada di youtube Alright guys And I'll see you on the next video And thanks for watching my video And don't forget to always stay classy And stay cool And bye bye Oh iya guys Aku juga lupa kasih tau Sorry banget Jadi nanti Untuk live streaming berikutnya Aku akan menambahkan game bully ya Dan untuk game bully Akan aku mulai livenya Seperti biasa ya Seperti GTA Sunrise juga Jam 20.00 Waktu Indonesia Barat Sampai jam 00.00 Waktu Indonesia Barat Oke jadi Jangan lupa Ya guys Jangan lupa Kasih alarm Kalau kalian Gampang lupa Dan jangan lupa Dicatat juga ya Biar kalian ingat Oke guys And bye bye